Intro Tanggal 17 Juli yang lalu, Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua koordinator PPKM wilayah Jawa Bali menyampaikan permintaan maafnya kepada publik Permintaan maaf ini disampaikan saat Luhut menggelar konferensi pers virtual mengenai evaluasi pelaksanaan PPKM darurat Luhut meminta maaf bila selama ini pemerintah memiliki kesalahan dalam menangani COVID-19 yang tidak kunjung selesai melanda Indonesia Tak lama kemudian, gantian Erik Thohir yang meminta maaf mewakili kementerian BUMN kepada publik Erik meminta maaf bila kementerian BUMN selama ini tidak sempurna menjalani tugas dalam menangani COVID-19 Di tengah ketidakpastian publik menanti-nanti kelanjutan PPKM darurat yang lalu, pemerintah justru berinisiatif melakukan permintaan maaf kepada publik Bagi sebagian orang, mungkin permintaan mereka berdua mampu meluluhkan hati masyarakat Namun, bagi sebagian masyarakat yang hobi berpikiran negatif dan suka nyinyir Sudah pasti permintaan maaf ke dua menteri ini akan menjadi bahan pergunjingan, dikritik, dan akhirnya dipolitisasi Tidak ada satupun negara di dunia ini yang sempurna dalam menangani pandemi Pandemi ini baru bagi kita dalam 100 tahun terakhir Saya sendiri justru mengapresiasi permintaan maaf ke dua menteri tersebut Menyusul sebelumnya di sosial media sudah ada beberapa public figure dan akun-akun Yang mengusulkan kepada pemerintah untuk meminta maaf saja kepada masyarakat Mungkin maksud mereka agar pemerintah mau merendah dan mesejajarkan posisi duduk mereka dengan rakyat Dengan meminta maaf pula, berarti pemerintah mencerminkan sosok pemimpin yang rendah hati Mau mengakui kesalahan dan mau menyelaraskan frekuensi dengan rakyat Agar sama-sama bisa bergandengan tangan mengatasi pandemi Usul ini usul yang baik dan tak lama kemudian pemerintah mulai melakukannya Dengan meminta maafnya dua menteri kita ini tadi, paling tidak kita bisa melihat beberapa hal berikut ini Yang pertama, pemerintah juga manusia Selama ini mungkin ada di antara kita yang menganggap pemerintah itu bagaikan dewa Yang selalu punya solusi atas setiap masalah yang kita alami Yang selalu bisa memenuhi apapun yang kita perlukan Dan yang memiliki power besar Kita mungkin lupa bahwa pemerintah pun manusia Karena itu kita sering melontarkan kritik pedas pada mereka dan menuntut ini itu Dengan pemerintah meminta maaf, ini menandakan mereka juga manusia Sama seperti kita Mereka bukanlah superman, bukanlah avatar, apalagi dewa Mereka juga punya rasa lelah, mereka juga punya rasa bersalah Mereka juga punya keterbatasan, sama seperti kita Kita mungkin bebas mengkritik mereka Bahkan menghujat mereka bila kita kesal dengan kebijakan-kebijakan mereka Tapi apakah pernah kita mawas diri sebelum menghujat mereka? Jika kita yang berada di posisi mereka sebagai pemimpin Mampukah kita mengatasi pandemi ini? Ataukah baru jalan beberapa minggu saja, kita sudah kibarkan bendera putih Karena tidak kuat mental dan fisik memimpin ratusan juta penduduk Indonesia keluar dari pandemi? Yang kedua, sisi humanis pemerintah nampak Selama ini pemerintah memiliki kesan sebagai sekelompok orang yang berdiri jauh di atas kita Mereka terpisah dengan kita Mereka terbang tinggi di langit-langit Sedangkan kita menapak tanah menunggu mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur kita Mereka bagaikan dewa yang menghuni alam kayangan Sedangkan kita hanyalah rakyat yang terikat pada tanah Karena jauh berada di atas langit, pemerintah bagaikan sekelompok orang yang memiliki kekuatannya sendiri Seolah-olah mereka bisa mengatasi kesulitan yang melanda negeri ini sendirian Ketika pemerintah meminta maaf, ini menunjukkan sifat humanis mereka Dengan meminta maaf, berarti mereka telah merendahkan ego mereka supaya bisa turun pada frekuensi kita Sehingga kita bisa sejajar dengan mereka Mereka juga manusia, mereka punya lelah dan keterbatasan Dengan meminta maaf, ini sebuah komunikasi politik yang bagus Selama pandemi ini, rakyat kerap bingung karena keputusan pemerintah yang berubah-ubah Pemerintah bagaikan orang yang sedang terbang di atas langit Dan kita yang ada di atas tanah, kita wajib berlari mengikuti kemana arah pesawat pemerintah menuju Tentu kita bakalan capek dan bingung Ada rasa keterpisahan yang timbul Rakyat dan pemerintah harusnya saling terkoneksi Tapi selama ini koneksi tersebut tidak nyambung karena perbedaan alam yang jauh Ketika pemerintah meminta maaf, kesannya pemerintah telah merendah dan sudah memasuki alam kita Harapannya, hati masyarakat jadi terketuk dan bisa lebih berempati kepada pemerintah Sehingga antara pemerintah dan rakyat bisa terjalin kerjasama yang lebih bagus dalam menangani pandemi Bagaimanapun juga, keterhubungan dalam suatu komunitas itu perlu Terutama bila komunitas atau negara tersebut sedang menghadapi masalah besar Perasaan dan emosi yang tidak saling terhubung hanya akan mempersulit komunitas tersebut untuk keluar dari masalah Komunitas yang tidak saling terhubung membuat setiap orang tidak mampu berempati terhadap orang lain Ia hanya memikirkan ego dan kepentingannya sendiri Akhirnya, semuanya menuntut kebijakan yang mengenakkan diri masing-masing Namun bila suatu komunitas itu saling terhubung Maka masing-masing orang akan lebih mampu untuk berempati terhadap orang lain Akhirnya, kebijakan yang keluar bukan lagi kebijakan yang menguntungkan beberapa orang tertentu saja Melainkan untuk kebaikan semuanya Yang ketiga, sinyal bahwa pandemi ini harus ditangani bersama-sama Bila selama ini rakyat terkesan menunggu kebijakan pemerintah Dan pemerintah yang nampak sibuk sendiri mengurusi pandemi Sekarang berbeda Kita tak harus menunggu keputusan pemerintah melulu untuk melewati COVID ini Pandemi ini adalah masalah kita bersama Bukan hanya masalah milik pemerintah saja Kita memerlukan penyatuan kerjasama dan saling keterhubungan satu sama lain Untuk membuat COVID segera teratasi Dan kita bisa kembali hidup normal seperti dulu Pemerintah dan rakyat perlu penyatuan energi Sedangkan selama ini energi rakyat dan pemerintah itu terpisah Belum lagi ada kelakuan oposisi yang suka mempolitisasi kebijakan dan omongan-omongan pemerintah Ini membuat energi kita yang seharusnya saling terhubung dan menyatu Justru tercerai berai dan terkontaminasi dengan kemarahan, kekecewaan, bahkan kebencian Padahal di saat yang seperti ini sangat diperlukan untuk bergandengan tangan Terlebih dalam menangani pandemi COVID varian Delta yang masih ada Lalu, apa yang bisa kita lakukan tanpa menunggu perintah dari para pemimpin? Akan bersambung di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!